Kubur apa? Ari-Ari? Iya kubur Ari-Ari Kubur Ari-Ari-Nya Kubur Ari-Ari-Nya Di sini Kubur Ari-Ari-Ari-Nya Kubur Ari-Ari-Nya Sehat-sehat Aku mau kubur Ari-Ari dulu ya Setelah proses persalinan, Nagita mengalami lemas, mual, muntah, dan pusing. Ini adalah proses yang wajar terjadi pada ibu yang baru melahirkan. Dengan infus yang ada di sebelah tangannya dan penanganan langsung dari para ahli medis, cairan yang hilang akibat muntah tadi bisa kembali dinonmalkan dan dipastikan besok sudah sehat kembali. Sementara itu, pasca kelahiran sang buah hati, Raffi langsung sikap mengajaninya. Tak lupa, Raffi juga menguburkan tali hari-hari atau placenta di halaman rumah Andara seperti yang dulu pernah dia lakukan terhadap Raffatar Malik Ahmad. Oh iya, untuk namanya, Raffi dan Nagita masih merahasiakannya. Kalian tunggu ya update-nya di channel Youtube Rans Entertainment. Ya, kubur hari-harinya di sini, di Andara, di rumah. Mantap. Ini lagi di renov. Di saat yang sama, Mbak Lala dengan para ART tak kalah sibuk menjaga dan membantu proses persalinan ini. Mereka ikut masakan kebahagiaan yang sama. Meskipun mereka juga harus menjaga Nagita mulai masuk rumah sakit sampai selesai. Tidak, Pak. Coba, Pak. Halo. Balik ke Lander. Lagi di halu-halu. Aku ayam. Ayam berat. Aku kikil boleh nggak kikil? Kopi dulu. Kikil boleh nggak kikil? Ikan tongkol. Kamu banyak ada ikan tongkol. Benben, benben. Benben, benben. Terima kasih ya, udah pada demokin lahiran aku, aku lahir langsung salah. Suaminya kemana? Kabur, mis. Eh, lu udah tau postingan dulu? Yang mana? Udah diwilangin belum sama orang-orang? Udah, yang patah kan? Iya. Ah, cuy. Mau beli nasi padang, mau makan patahnya apa? Ah, cuy. Ini siapa? Iya, ini. Di sini banyak makanan di atas, kalau mau patah. Tapi ini mau beli makanan baru lagi. Iya. Padahal, adanya nasi untuk ah, lu ga ada tapi lu bohong banget lu. Padahal dia tadi di rumah. Mau. Ngapain, Mam? Live. Ay, 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 ay. Mukanya di live dia biasa aja. Masa ada story gue ditutupin, kan ga lucu. Baby R, Baby Risky. Hahaha.